Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Nah hari ini kita akan membahas perihal atau seputar penanganan dampak psikologis pada penyintas bencana alam. Nah hari ini saya sudah bersama Dr. Ahmad. Ya, Pak Bayu. Gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah saya diagn Bayu. Biasalah kegiatan sehari-hari, praktik dan sebagainya. Kayak bos sedikit, wajarlah. Sudah paparannya sama orang-orang sakit. Jadi harus tetap menjaga kondisi ya dok ya? Ya betul. Banyak yang belum tahu nih dok, coba termasuk saya juga ya dok. Jadi coba perkenalkan di dulu dokter itu dari mana dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan Diagnosa, saya Dr. Ahmad Nurhadi, saya mitra di klinik Bidokes Polda Jabar. Jadi sehari-hari saya praktik di Polda Jabar, Kang Bayu. Kalau misalnya Kang Bayu datang ke Soekarno-Hatta, di sana ada polisan daerah Jawa Barat, datang ke sana tanya dokter Ahmad, pasti diarahinnya ke klinik. Itu pasti ada saya di sana. Saya praktik senang sampai kamu di sana. Kemudian berkaitan dengan psikososial, kebencanaan, tentu saya aktif di Yayasan dan sebuah gerakan namanya IDA, Indonesia Disaster Adaptive. Itu adalah sebuah kegiatan kebencanaan yang arahnya itu membangun masyarakat yang adaptif terhadap bencana. Betulnya saya komandan lapangannya, seperti itu. Jadi saya seringkali hadir di kegiatan event-event atau masalah-masalah kebencanaan di Jawa Barat khususnya. Dan diantaranya adalah penanggulangan masalah kesehatan termasuk kesehatan jiwa, seperti itu. Trauma-trauma psikologis itu. Menarik nih, jadi dokter Ahmad itu bukan hanya sebagai dokter umum pada biasanya ya, tapi juga konsen juga di bidang kebencanaan. Betul. Tadi kalau dengar sedikit dari dokter itu, dia aktif juga di Yayasan dan beberapa jadi, termasuk jadi relawan kebencanaan, tapi sebagai dokter. Betul. Kalau Yayasannya, Yayasan Lizikri. Oke. Oke, Lizikri juga diantaranya bergerak juga di bidang kebencanaan. Jadi, selain Ida, Lizikri juga ikut aktif dalam menengani permasalahan-permasalahan kebencanaan. Seperti itu. Jadi ya memang pada akhirnya, saya berawal dari tahun 2018, itu aktif, waktu itu, apa namanya, tsunami Banten, kalau tidak masalah. Mulai lah waktu itu, saya dan tim itu terjun ke lapangan. Saya jadi penasaran nih, awalnya gimana nih dokter Ahmad tuh, kenapa bisa jadi tertarik, kan dokter nih dokter umum, tapi kenapa bisa jadi tertarik ke dunia kebencanaan, atau jadi psikiater gitu dok? Oh, saya bukan psikiater. Kalau saya praktisi di dalam penanganan masalah-masalah, gangguan psikis, karena saya praktisinya lebih ke arah hipnoterapis, kalau saya itu. Bedanya apa dok? Kalau psikiater itu, teman-teman psikiater itu adalah dokter yang mengambil spesialis, nanti gelarnya SPKJ. Nah, SPKJ itu nama lainnya adalah psikiater. Beda dengan psikolog, psikolog itu lantasannya dari psikologi, gitu kan, ada profesi psikolog namanya. Nah, kalau saya, apa namanya, keahlian yang saya miliki itu, sertifikasi hipnoterapis dan NLP, seperti itu, Neuro Linguistic Programming, seperti itu. Nah, tentu, kalau lo prakteknya saya, dalam kebencanaan itu, kalau kita ngambil sudut pandang bencana itu, bukan hanya sekadar bencana alam saja. Saya sudah praktek di bencana sosial itu sejak tahun 2011, sejak saya mendapatkan ilmu ini. Sejak saya masih mahasiswa waktu itu, saya waktu itu menjadi terapis, hipnoterapis posisinya, saya sudah mulai aktif, menyelesaikan permasalahan-permasalahan mahasiswa-mahasiswa, teman-teman saya, kemudian, anak-anak SMA, sampai hari ini masih aktif, apa namanya, menangani, menanggulangi permasalahan-permasalahan bencana sosial. Karena, gak sedikit sekarang Gen Z, yang kelahirannya 2000-an, gitu ya, itu, gak kenal jati dirinya. Bahkan yang lebih parah, apa namanya, punya barcode di sini, gitu ya. Di mana di sini? Ya, relate mungkin ya. Kalau misalnya udah pusing dan lain sebagainya, karena orang tuanya, dibikin barcode gitu kan, disayat-sayat, gitu ya. Bahasa ini barcode, gitu ya. Itu gak sedikit hari ini, gitu. Belum lagi, permasalahan-permasalahan, hamil di luar nikah, gitu kan. Saya juga, nenganin-nenganin hal itu. Ya, apa namanya, gak banyak, tapi ada, gitu kan. Dan memang itu kan, gak bisa ditanggulangi, secara sederhana. Perlu, pendampingan. Pendampingan. Yang lebih banyak, justru yang menarik, kalau laki-laki itu, banyak ingin menyelesaikan, kebiasaan-biasaan buruk. Kayak pornografi, pengen lepas dari kesanduan, misalnya pengen, apa namanya, ngerokok, pengen berhenti, gitu. Itu banyak, yang datang saya. Biasanya, apa namanya, itu juga, kalau misalnya, relasi-relasi, tetap ke saya, itu bukan bencana sih, kalau ngerokok tuh ya. Saya itu masih debatable ya. Tapi kalau berbicara tentang, pornografi, itu jelas, itu masih masuk, ke dalam bencana sosial. Karena hari ini, miris juga ya sih, 10 orang, laki-laki, ketika ditanya, paling hanya 8 orang, yang memang, eh bukan, hanya 2 orang, yang itu, tidak terpapar. Berarti hampir semuanya kan. 8 dari 10, 8 dari 10 itu, terpapar, pornografi, dan, 3 di antaranya, itu kecanduan. Itu kebencana sosial. Itu dari 2011. Makanya, ketika memang, berbicara tentang bencana alam, berbicara tentang sikis-sikis juga, tentang kejiwaan juga, apa namanya, minimal, rilis emosinya, dan lain sebagainya. Waktu itu, 2018, kami terketuk untuk, apa namanya, masuk ke, bidang kebencanaan, langsung terjun ke lapangan. Waktu itu, modalnya sebetulnya, pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi, awalnya pemeriksaan kesehatan gratis dulu, tapi kan ternyata ketika, pemeriksaan kesehatan gratis, BP di lapangan, kami lihat ternyata, oh, masyarakat itu, gak cuman diare, gak cuman batuk pilok, dan lain sebagainya. Tapi, masyarakat juga ada yang, apa namanya, merasa kehilangan tempat tinggal, sedih karena ditinggalkan pasangannya, anaknya, itu kena. Waktu itu, apa namanya, masih ingat, tsunami Banten ya, waktu 2019, kalau gak salah, awal tahun waktu itu, kami turun ke sana, dan, situasinya sangat porak-poranda, dan, begitu, banyak orang yang, terkena PTSD, PTSD itu, Post Trauma Stress Disorder, artinya, apa namanya, trauma, karena, setelah menghadapi sebuah, event traumatik, di luar kebiasaan, ya tiba-tiba, mengalami kerugian, yang mungkin, gak pernah mereka, bayangkan sebelumnya, tiba-tiba, kakaknya meninggal, tiba-tiba anaknya, hilang, tiba-tiba rumahnya, rusak, gak bisa dibenerin, apa namanya, membekas, bahkan, waktu itu, karena memang kerugiannya besar, dan memang, apa namanya, ngerasa, apa namanya tuh, berat betul, menghadapi, kejadian tersebut, sampai ketika memang, ada suara sirine aja, ngelewat, mereka ketakutan, gitu kan, disitu, sebetulnya, awal saya, terketuk bahwa, kayaknya memang, di dunia, di dalam kebicaraan sendiri, itu, ada yang memang, harus khusus, menyelesaikan, stress relief, atau trauma healing, seperti itu, stress release nya, harus ada, stress release nya, seperti itu, jadi mungkin, ya itulah, akhirnya, saya, kebetulan saya juga, dekat sama teman-teman, bimbingan counseling win, bimbingan counseling, islam win, waktu itu, saya, setelah pulang dari Banten, saya bikin tim, langsung bikin tim, namanya healer, dan ketika ada kegiatan, ada masalah kebencanaan, pasti saya nurunin teman-teman, BKI juga, ya setidaknya, saya enggak sendirian, kalau terjun di lapangan, pasti saya, briefing dulu, bagaimana, apa, bagaimana assessment nya, bagaimana, apa namanya, di lapangannya seperti apa, bagaimana, penanganan, apa, kliennya, apa, pasiennya, ketika memang, bahkan pencatatannya juga sekalian, dan pelaporannya seperti apa, saya, saya bimbing juga gitu, seperti itu kan, ya, berarti dari tahun 2011, udah lama juga ya, ya, udah lama, udah aktif, sebagai tadi, orang, apa, dokter yang sebagai, menyembuhkan, mental atau jiwa, orang-orang sekitarnya gitu, sekarang di, kebencanaan ya dok, betul, terus saya tuh, penasaran, biasanya, kalau di bencana tuh kan, yang kena, mental, atau jiwanya tuh, tidak hanya, orang-orang tua kan gitu, tapi ada anak kecil juga, tapi biasanya, kalau dari, sudut tanang dokter sendiri tuh, apakah yang diutamakannya tuh, orang tua dulu, atau anak kecil dulu, atau, yang sepuk dulu gitu, ada kriteriannya gitu? Kalau, berbicara di lapangan, sebetulnya, apa namanya, ya kita akan, akan menggrading juga ya, mana, mana yang bisa, apa namanya, tingkat keparahannya, lebih berat gitu kan, ada yang memang, sampai, ditemuin aja gak bisa, itu kan, saking depresinya, saking takutnya, saking traumanya, saking shocknya, itu kan penanganannya khusus, gak bisa dibarengin, ada juga yang memang bisa, apa namanya, dikelola secara massal, gitu kan, ada yang memang harus, tetap muka, satu orang, satu orang, karena terapi, yang saya bangun juga, itu, yang kami bangun sama tim, itu bermacam-macam, ada yang sifatnya bisa dilakukan secara massal, gitu kan, ada yang memang harus, tetap wajah, gitu kan, satu persatu, empat mata, dalam kondisi, ini, bahkan, gak jarang kalau kami ini, dibuat, apa namanya, permainan-permainan, bersama orang tua juga, gitu kan, yang isinya tuh, ngerilis emosinya, kayak misalnya, apa, ada yang namanya teknik, the key of love, gitu kan, jadi, saling empat orang, apa namanya, berpasangan, berkumpul, kemudian, saling nangis, berpelukan satu sama lain, ya sesama jenis, maksudnya, gak ngelintas gender, gitu kan, meluapkan perasaannya, di tempat itu, seperti itu, jadi, tekniknya macam-macam sih, dan, itu berawal, kita bisa ngelakukan, teknik mana, untuk siapa, itu berawal dari asesmen dulu, kita asesmen dulu, ini, berapa orang, kemudian, banyaknya, orang tua kah, atau, produktif kah, atau usia anak-anak kah, dan itu terlebihnya, pasti beda, dan kita biasanya, apa namanya, kita bakal bagi tim langsung, gitu kan, sehingga memang semuanya, kami jarang, 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 apa namanya, memprioritaskan yang mana, atau yang mana, tapi memang langsung bagi tim, dan memang handle langsung semua, gitu, ada pun misalnya, yang memang agak sulit, memang mendalam, misalnya itu, beberapa orang, misalnya itu, sampai, ngurung depresi, karena memang, atau traumatisnya sangat berat, nah itu, penanganannya khusus, biasanya kami, apa, minta bantuan, ke teman-teman, psikolog, atau psikiater, gitu kan, agar memang, penanganannya lebih, lebih, lebih intens, dan kami biasanya laporkan, ke puskesmas tempat, gitu, kalau dalam kondisi bencana, harus dilaporkan ke puskesmas? Iya, karena memang di dalam, kebencanaan itu, kita ini, satu tim besar, gitu kan, kami relawan, kita relawan datang ke sebuah tempat, tetap, apa namanya, payung besarnya itu, yang memimpinnya itu, biasanya, kepala daerahnya masing-masing, atau, kepala BPBD yang ditunjuk oleh, kepala daerahnya tersebut, gitu, nah, biasanya demikian, tentu, ada, ada, mekanisme, nah, biasanya, kalau kami, misalnya, sudah balai pengobatan gratis, itu ada data pasien, atau, misalnya, termasuk, nanti di sana data pasiennya itu, data pasiennya ditangani secara, yang sudah dilakukan stress relief, itu siapa aja, gitu kan, bagaimana kondisi, dan sebagainya, setidaknya, kadang-kadang, kalau tim, yang saya bawa itu, nggak bisa lama-lama, di lapangan itu, biasanya, maksimal 2 hari, gitu, atau 3 hari, gitu kan, udah pulang, artinya, harus ada yang melanjutkan, apa yang sudah kami lakukan, gitu kan, artinya ada operan, misalnya, dari tim Lizikri, atau tim Ida, datang ke tempat, untuk stress release, dan, kemudian, data itu, kami, kami, catatkan, kami buat, biasanya, 3 rangkap, yang pertama, di-scorkan, untuk, push case mask, yang kedua, buat, posko, yang ketiga, buat simpanan kami, seperti itu, sehingga memang, ketua posko itu, nanti bakal, bakal kami, bilang, kalau nanti ada tim stress release, selanjutnya, atau trauma healing selanjutnya, silahkan, perlihatkan, ini, bukti ini, seperti itu, sehingga memang, harapannya adalah, bisa berkeperlanjutan, padahal, biasanya, apa namanya, di kondisi, bencana itu, relawan itu banyak, yang datang, biasanya, gitu kan, tidak cuma satu relawan saja, gitu kan, ketika memang ada, komunikasi yang baik, gitu kan, berupa, dokumentasi-dokumentasi lah, minimal ya, dokumentasi secara tertulis, gitu, berupa, medical record sederhana, gitu kan, itu bisa kita, bisa ngebantu, teman-teman, untuk, follow up selanjutnya, gitu. saya tuh, tadi tuh, pengen nanya yang ini, kan tadi, kita tuh assessment, ke para penyintas, terus kan, pada saat, kondisi apa, para penyintas, dikatakan, dia tuh trauma, gitu dong, oke, jadi, kita harus, mendefinisikan, trauma itu, terlebih dahulu, berangkali ya, karena di dalam trauma itu, sendiri nanti, bakal ada, apa namanya, pengklasifikasian lagi, gitu kan, setidaknya, tim kami punya klasifikasi, sederhananya, gitu kan, trauma itu kan, disfungsi, kejiwaan, artinya, disfungsi kejiwaan tuh, secara psikis, itu, tidak seperti normal, seperti biasanya, misalnya, kalau Kang Bayu, hari ini, bangun tidur, terus mau kemana, kemudian, tidur lagi, kemudian berusiasi dengan teman, nongkrong, enak, gitu ya, yaitu, berfungsi, peran Kang Bayu, sebagai anak, dari orang tuanya, teman dari teman-temannya, adik dari kakaknya, sebagai mahasiswa, atau sebagai anggota komunitas, itu berfungsi, ketika memang, itu hilang, karena mungkin, atau menurun, misalnya itu, ada terganggu, misalnya jadi, males, gitu kan, atau misalnya itu, boro-boro mikirin komunitas, boro-boro mikirin, ngok-nongkrong, saya aja, baru menghadapi hal ini, mengguncang saya, nah itu, itu sudah dikatakan trauma, seperti itu, maka, apalagi sampai misalnya tuh, kalau yang sekolah, jadi gak sekolah, gitu kan, yang bekerja, jadi gak bekerja, itu jelas itu ada traumanya, gitu kan, tentu itu harus di approach, kita harus ada pendekatan khusus, kepada mereka, penyintas-penyintas tersebut, nah, nanti di dalam praktek di lapakannya, ada yang memang bisa kami tangani langsung, gitu kan, artinya tangani langsung, sebagai, pertolongan pertama lah, gitu ya, biar kayak gini lah, misalnya, kita, apa namanya tuh, abis kecelakaan, terus berdarah, nah, perdarahan ini, ya ditangani lah, bleedingnya dikurangi, ada pun kalau misalnya ternyata, ingin pendekatan lebih lanjut, ya memang nanti, kerjasama sama teman-teman, psikiater, gitu kan, kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, umum daerah di sana, gitu kan, ke spesialis jiwanya, kita-kita rujuk juga, gitu kan, melalui, apa namanya, misalnya ada kartu Indonesia Sehat, atau misalnya, puskesmas naik ke, SPKJ, kalau perlu, apa, berikan obat, berikan obat, gitu kan, antidepresan, dan lain sebagainya, gitu kan, itu kan, yang berat ya, tapi yang bisa kita tangani, contohnya misalnya, ya kalau kami sih melihat bahwa, bagaimana kami hadir di lapangan itu, setidaknya kami ini membawa, atau membangun ketenangan, dan penerimaan, dari setiap penyintas, karena, apa namanya, kami punya pegangan bahwa, penerimaan itu adalah awal dari kesehatan, apa namanya, penerimaan itu adalah awal dari kesembuhan, jadi kalau misalnya, orang itu belum bisa menerima, tentang kondisi dirinya, beliau ini, penyintas-penyintas ini, masih merasa, bahwa dirinya itu adalah korban, yang begitu besar, maka, untuk move on nya, itu agak berat, maka perlu, penerimaan dulu, berarti balik lagi ke dirinya ya dok, ya sesederhana gini lah Kang Bayu, misalnya temen-temen nih, keulah muda semua, itu ya ada yang diputusin pacar, itu kan perut menerima dulu, baru diputusin gitu ya, baru bisa move on, sederhananya gitu lah ilustrasinya, meskipun tidak sederhana ya, kalau buat orang yang penyintas, yang begitu berat, tapi sepengalaman dokter nih, kalau penyintas yang trauma gitu, biasanya waktu penyembuhannya berapa lama dok? biasanya beda-beda sih, apa namanya, ada yang take time, sampai berbulan-bulan, ada yang, ya jelas, misalnya, contoh lah, ada kejadian kebakaran di Ketua Bandung, abis tuh, itu bisa sampai, 4 bulan gitu kan, padahal kita siap terahimin terus gitu kan, tapi ya, karena memang dirinya ngerasa, selama ini dia gak nyari duit, buat nunggulin, buat bangun rumahnya, tiba-tiba hudes gitu aja, semua terbakar gitu aja, itu kan bagian dari kebencana, itu bagian dari kebencana, meskipun kenanya hanya, sepupnya satu rumah gitu kan, ya, itu panjang betul gitu kan, karena saya gak bisa terima, makanya nanti, di dalam proses sampai ke titik penerimaan aja, kami ada tahapan-tahapannya gitu kan, kalau dalam ilmu kami, yang kami pelajari, itu setidaknya ada 5 fase, di dalam sampai ke titik penerimaan itu, yang pertama, orang itu ketika menghadapi trauma, itu denial dulu, denial dulu, ya contohnya yang tadi ya, kasus yang paling serena, pacaran gitu ya, atau, misalnya, jadi pacaran ya, abis diputusin, denial tuh, enggak, enggak boleh, pokoknya, mau-mauan tetap, sama, kejadiannya ketika memang, kena, misalnya kebakaran gitu ya, ah gimana sih gitu kan, kok harus aku gitu kan, denial kan, denial terus, dia gak mau, dia yang kena gitu kan, nah setelah denial, yang kedua adalah, anger, dia marah, marah betul, apa namanya tuh, bahasanya itu ya, nyalahin orang lain, budak baduk ya, budak baduk, misalnya itu, Tuhan tuh gak adil, itu sering, itu sering muncul, di teman-teman, apa, penyitas-penyitas bencana, Tuhan tuh gak adil, kok yang lain, kerugianya segitu, kok saya kerugianya gede banget, gitu kan, itu, marahnya bisa sampai segitu, sampai nyalahin Tuhan, yang kedua itu bargaining, bargaining, yang ketiga itu bargaining, setelah denial, kemudian anger, yang keempat itu, yang ketiga itu adalah bargaining, bargaining itu, nawar, bisa gak sih, ini tuh diulang lagi, gitu, jadi, oke, aku terima, tapi, aku pengen dapat, apa namanya, subsidi, subsidi, atau bantuan dari pemerintah, gitu kan, bargaining, tolong dong, tolong dong, gitu kan, bargaining, akhirnya ada, ada tawar-menawan, ketika memang, tawaran-menawaran itu, gak tercapai, gitu kan, biasanya nanti depresi, depresi itu, depresi itu, mengurung diri, mengurung diri, disitulah proses, apa namanya, apa namanya tuh, internalisasi diri, apa yang menyebabkan aku tuh, seperti ini, kok harus aku, dan sebagainya, itu akan terjadi perugakan batin, depresi itu, kadang-kadang gak bisa, gak bisa ditemui sama orang lain sebagainya, ya itu proses, baru setelah dia, di sebuah titik dimana, kayaknya, memang, ini adalah takdir dari Tuhan, aku mau nerimanya, baru acceptance itu muncul, gitu, ini proses normal, orang itu, samalah, awal diputusin, gak, jangan, ngomongnya gimana caranya, Enger marah, wah, gara-gara dia, dari sebagainya, gue udah banyak keluar, gitu kan, gue udah investasi, beri mobil ke cewek gue, gue diputusin gitu aja, bergain nih, bisa gak, gak diputusin lah pokoknya, atau balik deh, meminim mobilnya, gitu, depresi, yaudahlah, pasrah gitu kan, kenapa harus terjadi dalam diri itu, akhirnya acceptance, acceptance, yaudah, dia udah masing-masing, gue udah masing-masing, berdamai, barulah dari setelah, setelah, apa namanya, penerimaan, baru bisa bukaan, tapi kalau kasus-kasus yang, gak sampai ke penerimaan, gitu dok, ke outputnya itu jadi negatif, kayak beda, yaudah, apakah ada, penyakit mental yang ada dalam dirinya? Biasanya, gak nyampe tuh prosesnya, karena memang itu tahapan, misalnya, berhenti di anger, atau berhenti di depresi, dan gak ada yang nemenin, gitu ya, itu bisa sampai beda, gitu posisinya, atau, apa namanya, mengancam BD, gitu kan, seperti itu, kayak tadi, saya dokterkan, barcode, berarti harus tetap didampingi ya dok, harus ada, harus ditemenin, harus ditemenin, harus didampingi, agar memang, setidaknya, apa namanya, perasaan dia itu tervalidasi, gitu, jadi, nemenin juga bukan, bukan, bukan berarti kita tuh nyeramahin, karena beda, itu kan nyeramahin sama nemenin, misalnya, oh iya, kamu ngerasa gitu ya, jadi, memvalidasi, perasaan itu memang nyata adanya, gitu, karena kalau misalnya gak di validasi, ya artinya, dia ngerasa bahwa, semua, seluruh dunia itu, seluruh orang itu, gak ada yang ngerti dirinya, tidak ada yang mengvalidasi dirinya, akhirnya ya sudah, buat apa gue hidup, akhirnya kesana, seluruh dunia, tapi lingkungan berpengaruh gak apa? Oh jelas, lingkungan berpengaruh betul, makanya, apa namanya, di lingkungan, kami biasanya asesmen tuh, sampai ke, bukan hanya biologi, kesehatannya aja, atau psikisnya aja, tapi sosialnya juga nih, kami, apa namanya, ukur, kayak kalau kami, kemarin kan datang ke Ciaju loh, yang paling dekat itu kemarin tahun 2022 tuh, ke Gepaci Anjur, kami bikin namanya Indonesia Disaster Adaptive Camp, jadi bagaimana membangun kerelawanan, pada orang-orang yang, yang memang penyintas, dari penyintas jadi relawan, oh bisa gitu, itu namanya adaptasi bencana, itu namanya adaptasi bencana, justru kami gerakan Indonesia Disaster Adaptive, itu adalah, bagaimana penyintas-penyintas itu, itu bisa jadi, pahlawan-pahlawan lokal, gak harus tungguin, apa namanya, relawan-relawan lain-lain, tapi mereka sendiri yang tahu, kondisinya, nah, saat kami bikin, kegiatan tersebut, kami lihat, kami assessment, dan ternyata yang paling mungkin, kemarin itu adalah, ketika memang masyarakat itu, berada di lingkungan pesantren, itu jauh lebih cepat pulihnya, dibanding yang, jauh dari lingkungan pesantren, karena, dan pesantrennya juga, apa namanya, harus pesantren yang kiainya, itu turun langsung ke masyarakat, dan unik, itu kami turun, waktu di Gumpa Cianjur kemarin, itu di pesantren, Cipaku Alkausar, Alkausar Cipaku, nah, mereka itu ketika ada bencana itu, mereka udah, udah mau jadi penyintas, gitu ya, tapi mereka, punya kepedulian sosial, dan, akhirnya, untuk menanangkan warga sekitarnya, agar gak chaos, agar gak, apa namanya, agar kembali lagi berpasar, agar penerimaannya itu, cepat, yang dilakukan mereka itu adalah, bikin, apa namanya itu, sis kamling, jadi keliling, jadi, curhat keliling, QI-nya itu, QI-nya yang keliling, QI-nya turun, dan keliling ke sis kamling, yang ada gitu kan, ke titik-titik khusus, yang memang jadi binaan mereka, itu efektif betul, dan, apa artinya, saya belajar betul, dari proses tersebut, ini adalah champion, lokal champion, ini adalah relawan-relawan, pahlawan-pahlawan lokal, yang memang, muncul, saat terjadi, apa sebuah krisis, seperti itu, dan memang harapannya adalah, masyarakat Indonesia itu, bisa seperti itu, bagaimana membangun, apa, masyarakat yang adaptif, terhadap dengan bencana, artinya, ketika memang ada bencana itu, alih-alih merasa jadi korban, tapi muncul, jiwa korsa, spirit korsanya, untuk menjadi, penolong, bagi, orang-orang di lingkungan sekitar, gitu, karena gini kan, salah satu permasalahan juga, ketika memang, bergantung pada orang lain, relawan, ya relawan itu kan tadi, kayak misalnya kami terjun langsung, ke lapangan, maksimal mungkin seminggu lah, gitu, atau bisa ada yang sampai sebulan, gitu kan, tapi kalau udah sebulan kan, kita bakal-bakal, ada, habis logisik, dan sebagainya, pasti kan ditarik mundur, gitu kan, pasti kita akan ditarik mundur, dan akhirnya kadang-kadang, tidak, tidak, apa namanya, tidak berkeperlanjutan, jadi, apa namanya, nggak dilanjutin lagi, gitu, sama yang selanjutnya, kadang-kadang ada miskomunikasi, tapi beda kalau misalnya, relawannya dari relawan lokal, mereka yang tahu, persis bagaimana masalah budayanya di sana, sosialnya bagaimana, mereka tahu titik-titik yang tepat, seperti apa, nah, itulah yang namanya adaptif bencana, masyarakat adaptif bencana, tiap hari mereka di sana juga, begitu, jadi, berbicara tentang, apa namanya, tentang psikologis saja, bukan tentang bagaimana healing saja, tapi membangun keterampilan, healing di masyarakat-masyarakat lokal juga, bahkan kalau misalnya ada dokter-dokter yang memang di lingkungan di sana, kami juga akan, bekerja sama-sama dokter-dokter setempat, atau psikolog-psikolog setempat, agar memang jadi, ujung tomaknya di sana, seperti itu, terlalu sekali, kita minum dulu ya dok, apa enggak dok, biar tidak seret ini tuh, kita lanjut, kan tadi tuh, karena dokter tuh, bergeraknya tidak hanya di bencana alam, tapi juga di bencana sosial, betul, karena, mungkin, kurang lebih sama ya, bencana alam juga kan, kesosial-sosial juga kan, sebenarnya kan, orang-orang juga kan, ada hubungan kesosial juga, enggak sih, penyakit, atau, trauma apa yang sering muncul di, ini di luar bencana, atau di, yang bencana ya dok, ah ya, atau, biasanya di bencana, atau di kalangan anak muda khususnya, biasanya trauma apa sih, mereka punya, atau penyakit mental apa, yang sering, dokter temui gitu, yang paling gampang ketahuan itu, sebetulnya kecanduan, Kang Bayu, kecanduan, kecanduan tuh, mereka sudah merasa terganggu, kecanduan tuh banyak, jadi maksudnya, itu maksudnya, adiktif ya, bab adiktif, dimulai dari kecanduan yang, sederhana lah ini, anak-anak muda, ini gen alpha juga sih, kecanduan gadget, juga ada ya, ini setan gepeng ya dok, setan gepeng, iya bener ya, dari yang, sehari-hari kita pegang aja, kecanduan gen, judi online gitu, itu kan ketahuan, maksudnya, dari segi curhatan mereka juga, aduh, gue banyak, banyak, apa namanya, tagihan sana sini, wah, dapet berapa, berapa banyak, lu apa namanya, pinjam ke, fitur, apa namanya, pinjol gitu, lima gitu ya, emang lu pake apa aja, biasa nih, apa, Jeus gitu ya, judul, judulnya judul-judul lagi gitu kan, itu banyak sekarang, bahkan, apa namanya, ngerinya, ya 10 orang, 6 orang lah, kalau yang saya temuin sekarang, yang kena, seperti itu, ya mau laki-laki, mau perempuan kena juga, ternyata, kemudian, apa namanya, attempt suicidal, atau ya percobaan beda, gitu kan, itu ada, gitu kan, tapi, percobaan beda sih, gak terampau banyak, mungkin, 1 atau 2 dari 10 orang, gitu kan, itu ada, itu kan selalu ada, kemudian, paling, apa namanya, krisis, jati diri, itu yang justru, mencengangkan, 9 dari 10 orang, ketika ditanya, kamu usia 60 tahun, atau kamu, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, mau ngapain, mau kerja di mana, itu, bahasanya, duh gak tau, bayangkan kan, 9 dari 10 orang, itu, gen Z, itu, saya, banyak menangani yang seperti itu, kan, akhirnya kan, perlu ditangani juga, dan, ya, yang kayak gitu kan, males, gitu kan, bahwa, mereka tuh, banyak itu males, kemudian, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang tuanya, dan sebagainya, itu kejadian-kejadian, yang sering, dan saya, saya pikir, kalau, teman-teman, pemirsa, apa, diagnosa di rumah, termasuk gen Z, pasti, diantara, ini juga, kalau yang relate lah, ada yang relate seperti itu, karena, saya, bukan cuman saya, saya sendiri, yang datanya dari saya sendiri, saya juga punya teman-teman, yang memang bergerak, sama seperti saya, gitu kan, sama katanya, ya jauh demikian, jadi, banyaknya demikian, atau, yang sekarang, apa namanya, ada yang bilang, oh, gue kenanya bipolar, gue kena NPD, yang ngediagnosis diri sendiri, sih, itu padahal, padahal, untuk mendegakkan diagnosis NPD, atau bipolar itu, perlu, assessment yang lebih mendalam, gitu kan, cuman kan, yang bisa kita, yang bisa saya, yang kita, tangani ya, misalnya, ya kayak, minderan, itu kan, apa namanya, enggak, enggak usah banyak, apa namanya, assessment juga, akhirnya, dengan cerita curhat juga, udah-udah ketahuan ya, tidak usah didramatisir, gitu, ada yang baru diputusin pacar, enggak bisa mufon lah, dan sebagainya, kayaknya, apa, cemilan sehari-hari, gitu, gitu, berarti, biasanya faktor, apa sih dok, yang bikin, itu muncul, internal dan eksternal, jelas, internal dirinya adalah, ya memang konsep dirinya, belum, belum, belum ajeg, gitu kan, siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya, itu belum, belum jelas, gitu, itu faktor internalnya, maka kalau misalnya, konsep diri, enggak punya, wajar, kalau orang enggak percaya, terhadap dirinya, atau enggak percaya diri, faktor eksternalnya, ya, dia enggak sendirian, satu ada temen, yang kedua, ya masyarakat kita, masyarakat yang traumatik, gitu kan hari ini, banyak yang membawa trauma-trauma, masing-masing, sehingga, tanpa sadar, ketika bergaul sama tetamahan, temennya, pas nongkrong, dia bawa traumatik itu, contoh sederhana lah, gitu kan, lagi nongkrong-nongkrong, tiba-tiba, apa namanya, nge-bully, gitu kan, pertanyaannya, enggak mungkin orang ini bisa nge-bully, kalau dia enggak pernah ngeliat orang lain dibully, atau dirinya pernah dibully juga, artinya kan ada respon traumatik sebelumnya, gitu kan, oh gitu ya, biar asik itu caranya nyudutin orang, gitu kan, ya gitu lah, itu respon-respon traumatik, yang pada akhirnya, bikin kayak gitu, atau misalnya sederhananya, yang sehari-harinya, penundaan, penundaan kerja, gitu kan, itu berdampak sama temen kerjanya, gitu kan, awalnya, dia nunda kerja karena dirinya sendiri, lama-kelamaan orang di tempat kerja, gitu kan, lah, dia nunda-nunda kerja terus, gue yang kena nih, gitu kan, loh gue telur nunda juga deh, gitu kan, biar yang lain kena, akhirnya kan, efek berantai juga, sama, jadi, gitu lah, masalah masyarakat kita sekarang, itu seperti itu, tapi saya tidak menjenarisir semuanya, saya hanya bilang bahwa, banyak yang demikian, meskipun ada, komunitas-komunitas, yang positif, ada orang-orang yang memang, shining, gitu ya, apa, yang bersinar, gitu, yang bisa, membangun spirit orang lain juga, gitu kan, dan itu jumlahnya, nggak sedikit, eh, nggak, nggak banyak, dan nggak sedikit, gitu kan, seperti itu, makanya, saya pikir memang, berkomunitas itu hari ini, adalah sebuah kebutuhan, berkomunitas itu sebuah kebutuhan, apalagi komunitas-komunitas positif, yang kedua, punya guru itu, adalah bagian kebutuhan, punya mentor lah, karena, kalau guru, identik dengan ngajar, sesuatu, konsep, ya, semua orang punya guru, tapi, yang jadi mentor buat kita, yang intervensi dalam hidup kita, sampai ke, kamu besok mau ngapain, seminggu lagi mau ngapain, kamu kalau mau ngejar target kamu, jadi, apa, masuk ke dokteran, itu harus gimana, terus kamu udah ngapain aja, kamu titik udah sampai mana, itu kan jarang, nah, perlu, apa namanya, pelatih-pelatih, atau coach-coach, atau mentor-mentor, dalam kehidupan sosial sehari-hari ini, agar memang, dan nanti mentor juga akan, akan menyadari, oh ini anak punya potensi, masalah, apa namanya, psikisnya ke arah sini, nah, maka, kalau ada potensi ke arah sana, karena treatment dari awalnya apa, sebelum kejadiannya makin berat, gitu kan, contohnya kayak gini lah, saya punya banyak banget binaan, misalnya suka, ngaku, aduh, Pak dokter, saya tuh, apa, kecanduan porno nih, dan sebagainya, dia deket banget sama cewek, dan sebagainya, dan temen-temennya itu, ada yang sudah melakukan, hubungan di luar nikah, dan sebagainya, itu kan potensi besar dia, melakukan yang sama dengan teman-temennya, terlihat saya tanya, lu udah ngapain sama cewek lu? enggak sih, enggak sampai sejauh itu, Pak dokter, maka di cut dari awal, di cut dari awal tuh, di treatment dari awal, agar memang, apa namanya, tidak sampai ke arah sana, karena itu kan, apa, membangun penyesalan kemudian hari, buat dirinya, dikasih batasannya, dikasih, setidaknya, dikasih apa namanya, image diri, konsep dirinya diutuhkan dulu, gitu kan, jadi kalau, kalau, apa namanya, kami, itu menghadapi penyintas, bencana sosial itu, treatmentnya biasanya, dua dan kombinasi, dan diantara keduanya, yang pertama, kayak, mengup, yang pertama itu, kalau orang, ada penyintas, di healing, di healing itu kayak, di defrag lah, kalau komputer itu ya, yang kedua, di upgrade, di upgrade itu artinya, dikasih pemahaman, dan sebagainya, di healing itu ya memang beneran, beneran kamu sakit, dan sebagainya gitu, oh ya, diselesaikan masalahnya, kalau di upgrade itu, dikasih tahu, bahwa, kamu kapasitasnya sekarang segini, kamu naik kapasitasnya seperti ini, dikasih, apa namanya, yang gak bisa, awalnya gak bisa, public speaking, diajarin public speaking, skillnya diajarin, kan di upgrade namanya, ketika dia upgrade, apa, upgrade dirinya, yang masalahnya awalnya, segede gini itu, merasa gede, ketika memang dia, kapasitasnya gede, akhirnya merasa masalah itu, jadi kecil, seperti itu, dan kita biasanya, melakukan dua ini, ngedefrag, dan upgrade kapasitasnya, itu ke penyintas bencana juga gitu, kalau ke penyintas bencana, tentu, apa namanya, kalau saya belum sampai ke arah titik upgrading, karena memang upgrading ini, butuh, apa namanya, pendampingan yang panjang, satu itu, biasanya kami, ketika memang, kayak kasusnya di mana, Cianjur, upgrading itu, kami serahkan kepada, relawan lokal, atau lokal champion, yang sudah terbangun, pakai pakiya, pakai dan santri-santrinya, itu semangat betul, ketika saya, yang dia upgrade itu mereka, kami upgrade itu mereka, bahwa, nanti kalau ketemu sama, orang ini, orang yang seperti ini, kalian gini caranya, menghadapinya, kami ajarkan, karena kami sadar, kami punya keterbatasan, kami gak bisa selamanya, stay di Cianjur, gitu kan, kami harus ada kegiatan, yang memang harus kami kerjakan juga, di tempat kerja masing-masing, kami berikan upgrading kepada mereka, dan mereka juga, dikasih tahu, gimana cara upgrade orang, dan healing orang, seperti itu, jadi kami menduplikasi diri kami, akhirnya, dengan cara seperti itu, oke, jadi, bisa, menyalurkan ilmu gitu ya dok, ya, oke, paham, terus apakah, untuk menangani suatu, penanganan trauma itu, harus dari orang-orang yang, profesional, atau bisa, siapa aja dok, bebas gitu, kalau berbicara tentang, makanya nanti, apa namanya, berbicara tentang, orang-orang dengan, gangguan kejiwaan itu, gradenya, dari yang mulai ringan, sampai yang berat, ada batas-batas, yang pada akhirnya, memang kita harus serahkan, kepada profesional, tadi kayak misalkan, ini gak bisa kita, tangani, lebih lanjut, karena memang, berat betul, makanya kita tertempuh, jalur, ke, psikiater, bahkan mungkin, di psikiater, perlu dikasih tambahan, obat gitu kan, untuk penanganan awalnya, dan sebagainya, itu kan, pada akhirnya kita berikan, atau ke teman-teman, psikolog, yang memang bisa, lebih long run lagi, gitu kan, seperti itu, ya, akhirnya kita kerjasama aja, karena ini, apa namanya, memang, ada, apa namanya, di lapangan, ada potensi, di antara, psikolog, psikiater, dan relawan-relawan, kebencanaan di trauma healer, gitu ya, atau stress reliever ini, untuk saling, mengakui bahwa, ini adalah bagian kami, tapi ingat, kita harus memahami, betul bahwa, kondisi bencana itu, bukan kondisi, yang, ini kondisi sosial, sosial kemanusiaan, maka, saya mengajak, di lingkungan sosial kemanusiaan, seperti ini, ya kita, saling bahu-membahu saja, kalaupun misalnya, ternyata teman-teman, psikologi, psikolog, atau, psikiater itu, mau incas, langsung jadi, leadernya, tentu teman-teman, trauma healer, atau, stress reliever, atau, relawan-relawan, yang bergerak di bidang, itu yang dilatih, untuk menterapi, gitu kan, ya, pasti ngikut ke mereka, gitu, tenang aja, gitu kan, karena kami pun, pasti akan menghargai, profesi-profesi, teman-teman, psikolog, dan psikiater tersebut, gitu, kan, kalau misalnya, kami yang, ngambil alih, kami gak mau arogan seperti itu, kami masih menghargai, teman-teman, yang, yang sudah, terdidik dan terlatih, seperti psikolog dan psikiater, kalau kami itu, tenaga terlatih, jatohnya, karena memang praktisi betul, bisa diserahkan ke yang lebih profesional, betul, betul, ibaratnya, kami mah lulusan D1 lah, mereka tuh lulusan S2, gitu kan, kalau misalnya, ada leading dari mereka, siap untuk, apa, pacun atau ikut, gitu kan, mereka yang lebih tahu, kalau kami ya, ada, kayak, diibaratkan, saya kan dokter nih, dokter punya kemampuan diagnosa, punya kewarnangan untuk, ngasih obat, dan sebagainya, gitu kan, tapi ada juga, misalnya, apa namanya, perawat, gitu kan, yang, D1 perawatan, dan sebagainya, ketika teman, apa, tetangganya luka, gitu kan, bisa, minimal bisa, apa namanya, nutup lukanya, ya gak apa-apa, enggak, gitu, silahkan, itu kan ringan, dan bisa ditangani, di tempat, gitu kan, misalnya, luka, lukanya gak parah, gitu kan, sayatannya, dan mereka, dia bisa, pertolongan pertama, ya kenapa enggak, bahkan saya merasa terbantu, gitu kan, sebagai dokter, gitu, misalnya, orang nih, kecelakaan, di tengah jalan, patah tulangnya sampai kebuka, gitu kan, terus ada teman-teman relawan, ditutup, dibalut aja, apa, ditutup aja doang, kemudian dibawa ke UGD, agar perdaraannya itu, gak muncul, gak keluar, gitu kan, bagi saya, saya akan berterima kasih betul, pada relawan tersebut, gitu kan, dia mirip, seperti itu lah, maka, teman-teman, apa namanya, yang tersertifikasi ini, adalah teman-teman, yang memang, yang ada di lapangan, yang tersebar banyak, sedangkan si kolonasi kater kan sedikit, ya, jumlah, seperti itu, lahir dok, pede gak dok, kalau nanti, suatu saat, orang-orang di Indonesia, atau masyarakat kita tuh, bisa mengenal, lebih jati dirinya, dan sembuh, dari penyakit-penyakit, yang selama ini dokter temui, terutama anak muda ya dok, kalau, pede, sebenarnya saya pede betul sih, maksudnya, 2045 Indonesia emas, itu kan doa, doa, doa semua ya, bukan cuma politisi saja, tapi ulama juga mendoakan yang sama, artinya, setidaknya, pentahelix, sudah bergerak menuju ke arah yang sama, ulama mendoakan, dan, dengan keilmuannya, itu, mendorong, santri dan akademisinya, yang kedua, apa, bisnismen juga, punya visi yang sama, Indonesia emas ber45, komunitas-komunitas juga bergerak ke arah sana, media ke arah sana, pemerintah juga ke arah sana, tapi yang ingin saya tekankan adalah, ada komunitas terkecil yang memang menjadi ujung tombak itu semua, yaitu di keluarga, maka sebetulnya, gerakan ini, harus bisa, dimulai dari personal treatmentnya ada, tapi penguatan dari personal treatmentnya itu adalah ujung tombak terkecilnya itu adalah di keluarga, maka Indonesia ini salah satu strateginya adalah membangun keluarga-keluarga yang sehat, kalau saya sehat itu sejahtera di dunia, selamat di akhirat, termasuk, apa namanya, fisiknya, mentalnya, finansialnya, gitu kan, spiritualnya, itu sehat, kemudian yang pertama itu, strategi pertama adalah capai ke arah keluarga, yang kedua, desa atau kelurahan-kelurahan, lingkungan atau komunitas-komunitas terkecilnya, karena kalau, dan ini yang menjadi penjaga-penjaga atau garda-garda terakhir ya, benteng terakhir, masyarakat Indonesia untuk tetap bertahan di badai peperangan, apa namanya, perang budaya, perang ekonomi, dan perang, bagaimana macam hal lain, karena hari ini kalau misalnya Indonesia, gak punya budaya yang kuat, keluarga gak punya budaya yang kuat, ikut budaya orang lain, akhirnya tergerus, dan jadi konsumtif, jadi konsumtif, jadi mental, korban, victim mentality, bukan mental produksi, bukan mental producen, atau menjadi penanggung jawab, atau yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, boro-boro berbicara tentang jati diri, tapi dia malah nyala ikut-ikut ke orang lain, maka jati diri ini mesti dibangun, maka ini adalah kerja keras bersama, lintas sektor, bukan cuman, Kang Bayu aja, wanumah saja, saya juga, setiap keluarga juga, sampai kita taraf ulama, dan pemerintah pusat juga harus memikirkan hal tersebut, jadi diri bangsa ini mau kemana, jadi diri umat ini mau kemana, umat yang seperti apa yang dibangun di 2045 ini, dan memang harus dari sekarang kerjanya, harus dari sekarang ya dok, kerjanya harus dari, itu obrolan saya sama dokter Ahmad, ada pesan terakhir nggak dok buat penonton? pesan lah ya, kenali diri, kenali lingkungan, kenali peranmu, dengan mengenal diri, mengenal lingkungan, dan mengenali peranmu, kamu akan menjadi orang yang bermanfaat, untuk orang sekitarnya, dan masyarakat, bangsa dan pergaraan. Oke, luar biasa sekali, terima kasih kepada dokter Ahmad, tadi, yang sudah meluangkan waktunya, semoga kita bisa bertemu kembali, di kegiatan-kegiatan berikutnya mungkin ya dok, sehat-sehat selalu dokter dan keluarga, semoga apa yang sedang direncanakan, atau dilakukannya, selalu dilancarkan dan dimudahkan, oleh Allah SWT, mungkin cukup sekian, terima kasih kepada teman-teman, yang sudah menonton, jangan lupa juga, tonton podcast Diagnosa, di channel Youtube, nyawan Umam Mukmen, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, dan nyalakan loncengnya dulu ya, mungkin sekian dari saya, saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan.